Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang Hero Awakened yang baru dari vaksi Hypogean. Nah, siapa dia? Nanti kita sama-sama lihat ya. Cuman memang belum rilis di test server, bahkan di test server juga belum ya. Ini saya dapat bocoran dari AFK Insight. Jadi, ya nanti hanya sebatas di atas kertas aja ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Oke, sorry. Sebelumnya saya ingetin dulu ya teman-teman kalau Awakened Hero itu dia skill-nya beda-beda ya. Skill yang pertama ini itu berkaitan dengan, kalau nggak salah, skill up-nya dengan ininya dia ya, Ascension-nya. Baru kebuka semua kalau Mythic. Yang bawah ini, kalau nggak salah, ini berkaitan dengan Furniture. Kalau yang ketiga ini dengan Engraving, yang keempat, eh sorry. Yang ketiga ini dengan Signature Item, yang keempat dengan Engraving. Oke, kita langsung saja ya. Sebentar, saya buka dulu ya. Nah, ini teman-teman namanya Maitria, Dust Feather. Sekali lagi, ini saya dapat bocoran dari AFK Insight ya, dari Reddit post-nya. Kalau teman-teman mau cari, silakan aja di search Reddit post AFK Insight. Oke, ini sedikit apa ya teman-teman, mungkin sedikit berbeda dari Awakened yang sebelumnya. Kalau teman-teman, Maitria siapa? Maitria siapa? Kita belum tahu ya. Memang kita belum tahu gitu ya. Karena ini hero baru sebenarnya. Kalau yang biasanya kan, misalkan dari Baden ya kan, ada versi originalnya. Kemudian dia Awakened, jadi Awakened Baden. Solis juga, Talin juga. Nah, kalau ini beda. Ini memang baru, baru muncul, langsung jadi Awakened. Nah, nanti coba kita bahas tentang lore-nya di belakang lah. Teman-teman pasti ingin tahu skill-nya ya. Oke, nah ini saya akan bahas skill-nya mulai dari skill yang ketiga dulu teman-teman ya. Skill yang ketiga dulu, yaitu Immortal Blaze. Nah, ini berkaitan dengan signature item-nya ya, tadi saya bilang ya. Nah, pada dasarnya Maitria deals damage to enemies in front. Oke, Maitria deals damage ke musuh di depannya, single target. Terus kemudian, dia akan mengeluarkan yang namanya Cataclysmic Flame. Kepada musuh di sekitarnya yang memiliki with highest attack rating ya, dengan memiliki attack rating paling tinggi. Nah, kalau musuh yang kena Cataclysmic Flame itu, dia akan terbakar. Akan kehilangan X persen dari max health-nya per detik sampai dengan sekian detik. Nggak tahu kita ya. Nah, ini ada ininya ya teman-teman, ada level cap-nya. Yaitu attack rating-nya si Maitria. Nah, kalau musuh yang kena Cataclysmic Flame ini, kena Cataclysmic Flame lagi, dia akan berubah. Cataclysmic Flame-nya akan berubah menjadi apokaliptic flame. Nah, apokaliptic flame-nya ini akan membuat musuhnya dapat efek tambahan selain damage, yaitu kehilangan energi. Dengan skill up, skill up yang kedua, itu durasinya nambah. Yang ketiga juga durasinya nambah. Yang keempat, nah musuh juga kehilangan Tenacity dan Disolve. Tenacity dan Disolve ini berkaitan dengan kontrol, crowd control ya teman-teman. Kalau Tenacity itu kalau nggak salah, kemampuannya nahan crowd control. Jadi kalau dia kena crowd control, kalau Tenacity-nya tinggi dia bisa nolak itu, jadi nggak kena. Sementara kalau Disolve adalah ngurangin waktu crowd control. Jadi kalau Disolve-nya turun, waktu crowd control-nya bakal nambah ya. Oke. Nah, yang kelima. Level 5. Terus skill. Kalau hero yang lagi kena cataclysmic flame atau apokaliptic flame itu kena lagi, sorry, sorry. Hit by another. Oh iya, kena cataclysmic flame lagi yang disebabkan karena ultimate skill-nya, yaitu immortal blaze. Maka cataclysmic flame-nya akan menyebar. Jadi gini, ketika dia, siapa namanya, metria deals damage ke musuh di depannya, musuh di sekitarnya yang memiliki attack rating paling tinggi, itu akan kena cataclysmic flame. Kalau musuh yang udah kena cataclysmic flame, kena lagi cataclysmic flame, akan menjadi apokaliptic flame. Kalau mereka lagi kena cataclysmic flame atau apokaliptic flame, kemudian kena ultimate skill-nya si metria, maka apokaliptic flame atau cataclysmic flame-nya itu akan menyebar ke musuh yang lain. Oke, kemudian kita lihat skill yang pertamanya, ultimate skill-nya, crash and burn. Matria deals damage ke AOE ke semua musuh, jadi mirip kayak Belinda atau Ainz. Kemudian kalau ada musuh yang sedang terbakar dengan cataclysmic flame atau apokaliptic flame, yaitu skill ketiga tadi, maka musuh yang pakai shield atau dia akan pakai shield dalam jangka waktu tertentu, akan dihancurkan shield-nya setelah beberapa detik. Jadi dia kasih timer, ya misalnya, saya nggak tahu waktunya berapa lama, misalnya 5 detik. Jadi kalau dia lagi pakai shield, dalam waktu 5 detik shield-nya akan hancur dan dia akan kena damage. Nah, kalau misalnya dalam waktu tertentu itu, musuhnya belum pakai shield, tapi begitu kena si metria ulti, ini pendapat saya ya, penangkapan saya, kena si metria ulti, maka dalam waktu misalnya 2 detik kemudian dia dapat shield, sama shield-nya akan di-timing, kena timer, ya. Terus nanti setelah waktu tertentu, shield-nya akan meledak. Nah, kalau shield-nya meledak, sisa dari nilai shield-nya itu akan dijadikan damage yang ngenain si, siapa namanya, musuh yang pakai shield tadi. Gitu, ya. Tapi ada cap-nya juga, kalau nggak salah attack rating-nya si ini, ya. Oke, terus nilai damage bertambah dengan, apa namanya, skill up, ya. Nah, nilai damage akan bertambah, damage dari kataklismic flame atau apoklytic flame. Yang ketiga, kalau immortal blaze has been unlocked, oh, immortal blaze has been unlocked, oke. Kalau dia sudah buka skill yang ketiganya ini, ya, immortal blaze-nya ini, maka musuh yang di, maka musuh yang sudah bikin damage terbesar, ya, itu akan kena kataklismic flame. Lagi. Wah, cek. Sungguh luar biasa ini, ya. Ribet. Tapi kira-kira begitulah, ya. Garis besarnya adalah, dia, ketika dia ulti, dia akan deals AOE damage ke semua musuh, kemudian musuh yang sedang terbakar oleh kataklismic flame atau apoklytic flame akan dapat debuff shield. Kalau mereka dapat shield, maka shield-nya akan dihancurin setelah waktu tertentu, dan nilai sisa dari shield-nya itu akan deals damage ke mereka juga. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang, skill keduanya. Skill keduanya, From the Ashes, ini mirip seperti resurrect-nya talin. Nah, ini berkaitan dengan furniture-nya, ya. Yaitu, kalau mati, dia akan berubah menjadi fireball. Sama seperti talin. Cuman, kalau teman-teman baca, ya, This skill cannot be used while you have talin in your formation. Jadi, kalau di tim kita ada talin juga, ini nggak bisa dipakai skill ini. Jadi, nggak bisa dibarengin sama talin dia. Oke. Nah, dia akan berubah jadi fireball dan bisa resurrect. Kalau talin kan, kalau nggak salah, saya nggak tahu ada timernya atau apa ya. Kalau ini, itu kalau teman-temannya pakai active skill. Ya, sebanyak beberapa kali. Katakanlah misalnya 5 kali. Jadi, kalau misalnya teman-temannya sudah pakai active skill 5 kali, dia akan resurrect. Ya. Nah, atau kalau semua temannya mati. Nah, ini yang berbeda dengan talin baik versi normal maupun awaken, ya. Kalau mereka berdua, kalau mereka lagi jadi fireball, musuh-musuhnya mati semua, ya sudah game over, ya. Kalau ini nggak, justru dia akan bangkit lagi. Ya. Nah, pasti ya hanya sekali kali, ya. Karena kalau nggak, akan repot juga. Nah, dengan skill up, ya. Skill up yang keduanya. Jadi, ketika dia resurrect, dia akan deal damage ke AOE damage ke musuh-musuhnya. Dan setiap kali, eh, setiap ada celestial atau dimensional hero musuh yang masih ada, ya. Jumlah skill yang harus dipakai oleh teman-temannya mati untuk dia bisa resurrect itu dikurangin. Katakanlah misalnya tadinya awalnya kalau udah 5 kali, begitu ya. Nah, kalau misalnya setiap ada dimensional hero ngurangi 1, berarti 4 kali. Kalau ada 1, kalau ada 2, berarti cuma 3 kali, kayak gitu, ya. Jadi, ini, ya kayak gitu. Nah, skill up ketiganya, dia bisa resurrect, jumlah dia resurrect bisa bertambah beberapa kali lagi, ya. Nah, skill yang keempat, ini menurut saya yang paling broken, teman-teman, ya. Itu smoldering flame. Skill yang keempat, sebentar. Skill keempat ini berkaitan dengan engraving-nya. Jadi, intinya adalah, whenever a hero's health falls below X%, they become fuel for the solar and furnace. Jadi, setiap kali hit point hero, ini semua hero, teman-teman, ya. Bisa hero temannya dia, bisa lawan, gitu, ya. Itu turun di bawah nilai tertentu, saya nggak tahu, katakanlah 10% atau 20%, begitu, ya. Terus, dia akan di-countdown sama si Maitria ini, ya. Dia akan dapat countdown. Dan selama countdown berjalan, Maitria dapat energi yang mereka punya. Sekian persen dari energi yang dia punya. Nah, kalau countdown selesai, hero itu mati, teman-teman. Dan berubah menjadi smoldering flame. Nah, smoldering flame ini akan, apa, deals damage over time, gitu. Jadi, jumlah damage yang, apa namanya, musuh itu akan dapat damage tiap detik, ya. Itu namanya damage over time. Nah, kalau lawannya boss, kena skill ini, maka ini hanya deals damage doang. Sama kayak Ezio, ya. Mirip kayak Ezio. Kalau Ezio nge-marking musuhnya, kemudian kalau jatuh di bawah tanda itu, langsung dieksekusi. Tapi, kalau Ezio, kalau musuhnya bisa naikin lagi hit point, ya. Nggak kena eksekusi sama Ezio. Kalau ini nggak, pokoknya begitu udah ditandain, dalam waktu tertentu itu, pasti mati. Nah, Ezio juga sama, ya. Kalau ke boss, dia hanya deals damage. Nah, ini yang menurut saya broken, sih, teman-teman. Nah, berikutnya lagi, kalau dengan skill up-nya, ya. Level 2, ini berarti dengan, apa sih ini? Dengan engraving, ya. Kalau nggak salah, berarti yang level 2 itu engraving 30. Itu, kalau countdown-nya ke ally hero, ke teman, itu waktunya akan bertambah. Eh, sorry. Reduce damage. Jadi, damage. Jadi, kalau mereka kena countdown kan, itu mereka dapat damage juga, teman-teman. Ya. The hero dies when the effect can only be triggered. During the countdown, material absorb X point of virus energy after the effect hero dies. Oke, behind. The deals damage. Oke, ketika yang kena efek ini adalah hero kawan, maka damage yang mereka terima, itu dikurangin. Kalau lawan, itu damage yang mereka terima, itu ditambah. Ya, itu dengan engraving 30. Kalau engraving 60-nya, ini juga super broken, teman-teman. Kalau hero yang di countdown itu mati, ya. Saat di countdown. Maksudnya kan, misalnya countdown-nya 10 detik, ya. Begitu dia dapat, itu 10 detik, 10 detik kemudian dia mati. Nah, ketika dia mati karena itu, Maitria dapat buff, attack rating, defense rating, dan hit point dari hero yang bersangkutan. Itu jadi punya Maitria. Tapi ada level cap-nya sih. Eh, sorry. Ada cap-nya sih memang, ya. Nah, kemudian, apa nih. Ketika, kan ketika dia mati, itu berubah jadi smoldering flame, ya. Nah, itu musuh-musuh di sekitarnya yang kena smoldering, eh, eh, sorry. Nearby enemies will be burned by cataclysmic flame. Oke, jadi musuh yang ada di dekat smoldering flamenya itu akan kena cataclysmic flame atau, ya, cataclysmic flame. Ya, this effect also trigger if the hero dies before the countdown ends. Jadi, sekalipun countdown-nya belum berakhir, hero-nya keburu mati, Maitria tetap dapat efek ini. Nah, ini yang luar biasa, teman-teman. Nanti kita bahas, ya. Ini mirip sama si Lucrezia. Oke. Terus, ini skill yang terakhir adalah skill ininya, teman-teman. Skill awaken-nya, ya, awakening skill-nya. Fallen flame, allied heroes that are not dimensional or celestial will be regarded by Maitria as hypogean and receive hypogean factional bonus. Jadi gini, kalau di tim kita ada hero-hero yang bukan celestial atau dimensional, maka hero itu akan dianggap sebagai hypogean. Nah, kalau teman-teman lihat, itu ada yang namanya hypogean bonus, ya. Sebentar, saya tunjukin sebentar. Nah, contohnya ini, ya. Saya ada 2 hypogean, ya. Si, siapa namanya? Asis sama, apa namanya? Lucrezia. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, lihat, saya dapat bonus, ya, elah. Bonusnya ini. 1 hypogean itu defense plus 30%. Kalau 2 hypogean, selain tadi, dapat yang defense plus 30%, dapat energy recover to an injure plus 25%. Ya, kalau 5 hypogean, dapat haze plus 15%. Ya, nah, ini yang dimaksud hypogean bonus, teman-teman. Nah, jadi, hero-hero teman-temannya simetria, satu tim, yang bukan celestial atau dimensional, akan dianggap hypogean, jadi akan dapat bonus ini. Jadi, misalnya di situ nggak ada sama sekali hero celestial atau dimensional, maka dianggap di tim teman-teman itu ada 5 hypogean. Nah, hebatnya lagi, selain itu, nanti kalau kita baca skill-nya, ya. Kita baca lagi, ya, sebentar, ya. Nah, hebatnya lagi, ya. The Affected Heroes Oh, sebentar, mana? Sebentar, ya. Mana sih tadi? And receive hypogean factional bonus as in combat buff. This in combat buff will be based on the number of hypogean in your team, including blah, 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 blah. This in combat buff will not affect any factional bonus in effect. Jadi, maksudnya begini. Misalnya, teman-teman di situ pakai metria sama 4 graveyard. Berarti kan dapat bonus 4 faksi sejenis, kan? Nah, itu tetap di-keep, teman-teman. Tetap dapat bonus 4 faksi sejenis plus 5 hypogean. Nah, ini, teman-teman, apa namanya? Efek dari skill yang kelima. Ini metria, nih, ya. Mirip sama talin. Oke, teman-teman. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, satu, Lilith lagi cari duit. Ya, soalnya kan ini... Apa ya? Hero hypogean baru, gitu. Harusnya kan kalau dirilis bukan sebagai awakened hero, maka kita hanya cukup pakai stargazer card dan bisa pakai diamond langsung. Tapi karena ini dibikin jadi awakened, ya, kita langsung harus pakai time emblem. Ya, itu bercanda, sih. Tapi serius juga. Oke, next lah, ya. Nah, dari sisi skill-nya, ya, ini cukup lengkap, teman-teman. Oh, ya, dia faksinya, kalau nggak salah, dia ini, nih. Hypogean, apa namanya, match dan intelligence base, ya. Nah, ini dia lengkap banget. Dia punya AOE. Damagenya itu ada AOE, ada single target, ada damage over time. Kemudian dia punya self-buff. Ya, tadi skill keempatnya ini, ya. Ini mirip sama Lucrezia, ya. Bedanya apa? Kalau Lucrezia, dia dapat buff kalau teman-temannya mati. Nah, kalau si siapa namanya? Metria ini, dia dapat buff kalau teman-temannya mati dan lawannya mati. Wah, luar biasa banget. Ini bakalan broken banget kalau nggak diatur hati-hati persentasenya ini, ya. Nah, itu dia ada self-buff. Dia juga buffer buat teman-temannya juga. Karena kan tadi dengan skill kelimanya, ya, itu semua teamnya dapat buff seolah-olah jadi Hypogean itu. Kemudian dia bisa insta-kill, dia bisa resurrect, dia punya energy disintegration, disintegration, dia bisa ngurangin energi lawan, dia bisa juga menyerap energi lawan, ya, anti-shield, ya, dia bisa menghancurkan shield lawan. Nah, kalau menurut saya, dia bakalan jadi counternya Awakened Brutus, karena Awakened Brutus itu kan gampang banget turun sampai, apa namanya, apa, hit point-nya sampai mepet-mepet gitu, ya. Karena dia punya cheat death-nya. Nah, tapi kalau udah di map jatuh gitu, di marking sama si, siapa namanya, Metria, ya, tetap aja mati. Aduh, parah banget, ya. Brutus saya gimana kabarnya ini, ya. Kemudian, counter juga untuk hero-hero yang nge-shield. Salah satunya Helus. Helus kan lumayan meta, ya, dalam hal nge-shield juga. Mishka kalau udah plus 60. Dan saya curiga ini, kalau nggak diatur, ini bakal jadi second coming-nya Lucrezia, gitu ya, artinya, bakal broken banget. Ya, sedih juga, sih. Ya, gitulah. Personal view saya tentang dia, saya nggak suka. Gimana ya, ya ini emang sih game ya, cuman kayaknya kok merasa bersalah gitu ketika mainin hero yang apa, hypogen kan iblisnya lah kira-kira gitu ya. Kalau iblisnya lebih jago, waduh, gawat banget ya kan. Berharapnya setelah ini, terus celestial baru yang muncul, bisa counter dia, gitu. Ya, ya, ya. Itu bercandaan lah ya, teman-teman. Tapi ya, kira-kira seperti itu sih. Kalau personal take-nya saya, ya. Sebenarnya, saya bisa sih, kalau mau dapetin dia, ya. Kalau teman-teman lihat, time emblem saya udah 835. Plus nanti hype up event-nya, dia bisa dapet 50 lagi. Bisa ambil 900, gitu ya. Kalau mau, saya bisa dapetin dia. Cuman, nggak tahu juga sih. Kira-kira saya akan ambil. Atau saya nunggu versi celestial awaken-nya. Setelah ini apa ya. Kalau bagus, saya ambil celestial-nya. Kalau nggak, dengan sangat terpaksa, mungkin saya akan ambil dia. Ya, kayak gitu sih, teman-teman. Nah, kalau dari segi lore-nya ya, teman-teman. Kalau dari segi lore-nya, saya curiga ada 2 kemungkinan. Kalau dari yang saya baca, bocoran-bocorannya, kemungkinan dia itu Thalia. Thalia itu siapa? Kalau teman-teman ingat ceritanya awaken 10, sebelum dia awaken ya. Dia kan ketemu, waktu dia pergi itu, dia ketemu, sebelum ketemu Beden, dia ketemu Respen sama satu Wilder, yaitu historian. Ya, sejarawannya Wilder. Namanya Thalia. Nah, mungkin Thalia itu, teman-teman. Mungkin Thalia yang kemudian jadi, Metria. Atau bisa juga kalau teman-teman ingat, waktu rilisnya Awaken Thaline pertama, ya, itu ada event 30 hari, kalau nggak salah, yang kita masuk ke dalam pikirannya si Thaline ya, untuk ngebersihin mentalnya dia, ada mental klarisipil atau apa ya, whatever itu. Nah, mungkin, mungkin juga, Metria ini sebenarnya adalah Thaline, versi, ketika dia gagal, jadi, apa, kayak versi What If gitu ya, kalau dia gagal, mengalahkan peperangan dalam batinnya, dia jadi Hypogen, jadinya seperti itu. Atau, mungkin, dia, apa namanya, alter ego-nya Thaline, gitu. Jadi Thaline tetap berhasil, begini, tapi kadang-kadang muncul alter ego-nya, yaitu si, Metria. Karena kalau dilihat dari ceritanya, di hype up eventnya, dia ini, Metria ini adalah The Last Obsidian Finch. Kalau teman-teman baca lore-nya Thaline, Thaline juga The Last Obsidian Finch. Jadi, yang benar mana? Jangan-jangan dia adalah Thaline itu sendiri, gitu. Atau, ketika Thaline berproses, begitu ya, ada sebagian dari dirinya yang lepas, kemudian, hingga ke Thalia, mungkin, saya nggak tahu, ya kan, kemudian awakening si Thalia, menjadi Thaline versi Hypogen. Saya nggak tahu lah, pokoknya, ya, kayak gitu lah teman-teman. Ya, kayaknya sih begitu aja ya teman-teman, biar nanti nggak terlalu panjang videonya. Mudah-mudahan ini bisa segera muncul, jadi kita bisa segera bahas. Oke, terima kasih teman-teman, sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, sekali lagi, saya mohon dukungan teman-teman, kalau yang belum subscribe, bisa subscribe ke channel saya, mungkin leave like, atau komen, begitu ya, biar video ini boleh dilihat banyak orang, dan saya bisa semakin diuntungkan sih ya. Maksudnya, ya bisa banyak, makin banyak subscribernya, gitu ya. Kalau buat teman-teman sih, jujur aja, keuntungannya apa, ya mungkin nggak ada juga, gitu ya, tanpa subscribe pun teman-teman masih bisa menikmati video-video saya. Tapi kalau teman-teman berkenan, tentu saya akan sangat berterima kasih. Oke, begitu saja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat.